Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali di channel youtube tukang las emperan salam sehat selalu terhadap sobat semua sobat kreatif dimanapun anda berada semoga selalu diberikan kemudahan kebaikan dan selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sobat kreatif di sini video kali ini saya mencoba membuat Ornamen isian pagar ya pagar rumah yang ada pagar temboknya jadi pagarnya ini modelnya tembok pakai batu batu dan ada celah-celah celahnya ini lebarnya 40 cm dan tingginya hampir satu meter nah ini mau dikasih ornamen seperti yang saya ingin coba buat ini untuk pembuatannya saya menggunakan Nako 12 Nako polos ya Nako kota ini bukan yang mulir untuk huruf S nya sendiri ini banyak dijual di toko-toko besi dan baja ya toko besi di toko-toko besi bahan material pembuatan tralis mungkin di sekitar sobat kreatif dimanapun anda juga berada banyak ya semuanya seperti ini saya konduk kombinasikan dengan Nako polosnya untuk malam-malam sendiri ini saya buat di apa itu namanya di plat ya plat lembaran ini saya gambar dulu sesuai ukuran sesuai bentuk dan model kenapa saya bikinnya seperti ini karena bikinnya cuma 22 biji dan ukurannya berbeda panjangnya sendiri selisih 1 cm ya yang yang seponnya dua biji ini panjangnya selisih 1 cm untuk tips kembali Pak buat pemula dari saya juga pemula ini intinya untuk pengerjaannya pelan-pelan saja yang penting kita utamakan akurasi-akurasi dan terapian untuk financing nya seperti ini pokoknya kalau sobat kreatif ingin membuat seperti ini sesuaikan dengan permintaan konsumen atau sesuaikan dengan ukuran yang akan dibuat ini kan cuma contoh saja video ini contoh untuk membuat sebuah ternamen untuk modelnya sendiri ini saya mengikuti permintaan dari konsumen ya lebih simple ini ada huruf esnya empat biji di atas dua dibawah dua dan ada nakonya ini tiga batang di paling tepi sama tengah terus ada melintangnya di tengah ini untuk untuk pemasangannya dibagi dua dari ukuran keseluruhan tinggal dikasih pasangan di tengah seperti ini semoga bisa menjadi rekomendasi sekali lagi untuk ukuran jangan mengikuti video ya ini cuman tutorial saja cara membuatnya simpel bagus setelah palangannya sudah dikasih lingkaran seperti ini untuk pembekongkannya sendiri saya biasa ya manual pokoknya mainnya main ketok terus ya mau bikin alatnya juga waktunya enggak ada mau beli juga mahal semen ketok aja yang yang penting bagus untuk sobat kreatif dimanampun anda berada saya selalu mendoakan supaya rezeki nya berlipah ketika kesehatan kemudahan dalam hal kebaikan untuk tips-tips selanjutnya yaitu jangan lupa memakai sarung tangan ini saya malah lupa enggak pakai sarung tangan ini malah lupa mohon maaf ya jangan diru ya iya cepat gratis intinya untuk pengerjaan di bidang last ini harus memakai HP di alat beli diri untuk keselamatan ya video ini jangan diru ya kalau sudah seperti ini tinggal diberikan last kuat dikasih last kuat nanti setelah itu kita gerinda-gerinda seperti biasa dihaluskan biar api ya oke sobat kreatif untuk jadinya seperti ini nanti dudukkan bautnya di paling atas dan bawah oke sekian video dari saja tunggu-tunggu video lanjutan lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk kalas emberan Terima kasih telah menonton!